Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Semoga kita Saudara dalam bimbingan rahmat dan ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah Walhamdulillah Astagfirullah Allah Kembali saya dari Timra Jawa Nusantara Kali ini akan mengangkat terkait dengan Kebocoran otak Kemarin ada yang request Kebocoran otak ada enggak? Jawabannya ada Otak atau dalam bahasa lainnya Akal ya atau pemikiran Ini memang salah satu instrumen bagi manusia Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Pemikiran atau akal Itu digunakan sebagai salah satu parameter dalam menjalani hidup Karena memang Akal ini bisa dijadikan sebagai parameter kebenaran Walaupun nisbi atau relatif Sayangnya memang banyak orang yang terjebak dalam dimensi akal Yang menjadikan akal sebagai salah satu tolak Satu-satunya tolak ukur kebenaran yang mutlak Banyak yang terjebak di situ Kembali kami tegaskan bahwasannya Kebenaran atau parameter otak Parameter akal Itu kebenarannya nisbi atau relatif Nah kebocoran otak yang dimaksud Kebocoran pemikiran Kebocoran akal yang dimaksud Dimana Jadi begini Saudara ku ya Ketika kita mengkalkulasi Mengkalkulasi atau menghitunglah Membuat sebuah perencanaan Atau membangun suatu harapan untuk masa depan Itu terkadang Kalkulasinya itu realistis Ada juga yang kalkulasinya patah morgana Kalkulasi yang sifatnya patah morgana Itu biasanya karakteristiknya motivasi Jadi seringkali Dalam seminar Dalam pertemuan Atau dalam kursus-kursus pendek Itu ditanamkan motivasi agar sukses 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 Yes Seperti itu Penanaman hal seperti ini Ini bisa menggiring manusia Pada suatu Pada suatu level yang dinamakan dengan Harapan yang tamani Harapan yang tamani itu Harapan yang tidak mungkin Bisa diwujudkan Jadi kalkulasi rasionalnya Sebenarnya tidak masuk Atau kalkulasi rasionalnya Sebenarnya itu hampa Suatu hal yang sebenarnya Fata morgana Dibuat Dipaksakan menjadi sebuah kenyataan Jadi Tamani Itu adalah Fata morgana Dalam video sebelumnya Sudah saya sampaikan Bahwasannya Taman itu contohnya seperti ini Jika saya menjadi burung Maka saya akan terbang ke Luar negeri Umpama Maka itu hal yang tidak mungkin Karena kita manusia Tidak mungkin menjadi burung Atau ada juga orang yang berpikir Jika saya menjadi presiden Maka saya akan Bersikap adil Padahal dia sendiri Tidak Apa namanya Tidak masuk Atau Di luar garis kekuasaan Di luar garis politik Tidak melakukan apa-apa Jadi Keterhubungan antara aspek rasional Antara kenyataan Dan langkah-langkahnya itu Terputus untuk Satu karakter Yang namanya Tamani Walaupun memang Presiden itu Kenyataan Maksudnya Menjadi presiden Sesuatu yang mungkin Tetapi Jarak jangkaunya Itu Tidak terukur Kalau seorang ketua partai Menyatakan Saya siap jadi presiden Itu Taroji Itu Suatu yang realistis Tetapi Ketika ada Orang yang jauh di luar itu Mengatakan Ingin jadi presiden Maka itu Bisa jadi Tamani Nah Memang pada prinsipnya Semua hal yang Di dunia ini Mungkin Maksudnya Mungkin terjadi Dengan kehendak Allah Karena memang Dimensi yang kita Bicarakan adalah Dimensi akal Jadi Jangkuannya itu Jangkuan akal Beda dengan Jangkuan spirit Ini Jangkuannya akal Nah Maka sebaiknya Agar tidak terjadi Kebocoran otak Atau tidak terjadi Kebocoran pemikiran Kita harus menyandarkan Cara berpikir Padahal yang realistis Harus bisa mengukur Bayangan Gitu loh Jika kemampuan kita Seperti ini Maka langkah-langkahnya Pun seperti ini Tidak meloncat Tidak melampaui Batas kemampuan Karena Jika kehidupan kita Menyandarkan Kebutuhan Pada kemauan Maka batasannya Tidak akan ada Karena kemauan itu Itu tidak ada Batasnya Sampai kita mati Baru selesai Tetapi untuk Tipikal karakteristik Taroji Atau yang realistis Itu kita harus Menyandarkan Kebutuhan Pada kemampuan Kemampuan Umpamanya Dia di bidang Apa namanya IT Maka hal yang Tarojinya Adalah Bidang-bidang Yang IT Kalau dia Bidangnya Di Apa namanya Di politik Atau bidangnya Dia di seni Atau bidangnya Di Hal-hal yang lain Yang di luar dunianya Maka Ketika dia mencoba Menjangkau Melampaui itu Angannya Menjangkau Melampaui itu Maka itu Menjadi tamani Nah Maka Apa Hal pertama Yang harus kita Perhatikan Atau harus kita Hati-hati Itu Kita harus bisa Mengukur Jangkauan Akal kita Jangan sampai Bocor Yang pada akhirnya Akan rugi Kalau kita Menyandarkan hidup Pada bayangan Yang tidak terukur Padahal yang tamani Maka di akhir cerita Kita akan rugi Di dunia Kita kehilangan Segala-galanya Di akhirat pun Tidak ada nilainya Kemudian Kebocoran otak Yang kedua Itu adalah Berpikir negatif Ada Peribahasa Yang mengatakan Buruk muka Cermin Dibelah Jadi Maksudnya Seringkali Kita ini Membebankan Atau Melepaskan Memberikan tanggung jawab Kesalahan Kepada orang lain Ini Sebenarnya Awal kejadian ini Adalah Setan terhadap Nabi Adam Pada peristiwa Atau pada Mementum Ketika Iblis disuruh Sujud kepada Adam Dan kemudian Tidak mau Ingkar Dan kemudian Allah Memurkai Karakteristik Iblis itu Disitu Iblis dan setan Itu Mikirnya Bukan Intropeksi Terhadap Dirinya Tetapi Melakukan Justifikasi Bahwasannya Gara-gara Adamlah Kita Terusir Kita Dimurkai Berpikir negatif Ini Sekarang Saat ini Itu Seperti Lumrah Ketika Ada Suatu Peristiwa Yang Sebenarnya Kita Harus Menginropeksi Menginropeksi Diri Tetapi Karena Lebih Mudah Untuk Menyalahkan Orang Lain Akhirnya Orang Lain Di Mata Kita Selalu Salah Nah Ini Juga Kebocoran Otak Kebocoran Akal Hati-hati Karena Menyalahkan Orang Lain Itu Tidak Akan Ada Batasnya Kalau Dalam Berpikir Kita Sudah Negatif Apapun Yang Orang Lain Lakukan Salah Dan Ini Berbahaya Ketika Kita Menjustifikasi Kebenaran Mutlak Milik Diri Kita Sendiri Dan Kesalahan Milik Orang Lain Tanpa Parameter Yang Jelas Maka Itu Digeret Pada Karakteristik Setan Disitulah Setan Bermain Disitulah Iblis Bermain Jadi Kebocoran Pemikiran Atau Kebocoran Otak Kebocoran Akal Yang dimaksud Adalah Satu Membangun Harapan Di atas Patamorgana Bukan Di atas Garis Yang Realistis Yang Kedua Berpikir Negatif Sehingga Kita Mengklaim Kebenaran Dan Selalu Menyalahkan Orang Lain Itu Yang Harus Kita Lindari Demikian Terkait Kebocoran Otak Terima Kasih Tetap Beriman Dan Beramal Soleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh